nah bang re ini kan kita ada rencana kan bulan 7 kan oke iya betul ke malaysia sudah paskor sudah siap bang aku udah lama bang ada aku belum siap bang kau belum bikin lagi belum dari kemarin nanti bulan inilah bikinnya kan banyak itunya perlu apa itu kelahiranku aja masih di sana di di kampung ya di kampung belum bikin tunggu Denny pulang ke kampung bahwa akte baru aku bikin tuh meres ya jadi kemana dulu kita kalau ke malaysia nanti ya kan otomatisnya kan landingnya di Kuala Lumpur ya nah jadi ya kita roh-roh Kuala Lumpur nanti kita habiskan dulu KEL tuh harusnya gitu Bang nanti biar kita nih apa kita buat schedule plan Iya dari sini ke sini sih ya jadikan sejalan gitu jangan sampai nanti kita sampai Timur balik lagi nah itu dia, harus dicatat dulu ya gimana aja jadi untuk perjalanan itu sejalan enak nyaman udah booster belum? belum lagi tapi kan harus pake booster ya iya ini harus bang kalau mau pulau negara untuk mudiknya sekarang ini pun dengernya sih pake booster dulu gue juga belum booster booster sama paskor belum oh tiketnya gampang gampang nah itu mana tau ada sponsor siapa tau ada sponsor ya kalau ada sponsor guys kita sponsor hotel gitu kan ya atau tour and travel gitu kan wadah guys nanti kabar-kabarin guys DM di instagram bantuan bang Rai juga bisa kalau di KL itu kira-kira berapa hari lah kita kan kita rencana sebulan gak ada ke dalam pilihan lagi kan sekarang karantina gak ada kan mulai bulan 4 ini langsung kan ya berarti kan banyak harinya iya kalau kemarinnya kita kalau gak ada profit pasti udah kesana iya betul ini harus jadi nih sudah 2 tahun aku nunggunya plan kesana jangan lupa guys ya nanti di share-share videonya kalau aku disana guys pasti banyak keseruan kita waktu disana nantinya sebab banyak lah kita boleh buat kita boleh bikin tentang review makanan tempat yang best basker-basker sudah buka wah itu pasti kamu gak ada kabar apa dari sana dari sekarang aku malah jarang update kan mungkin yang apa ini yang selalu reaction kabar-kabar terbari gak siapa tau kan kamu kan lebih itu direct belum belum di KL itu kira-kira 3 harian KL kita menuju titik-titik yang memang popular disana makanan disana nanti selepas itu kita langsung ke timur dulu dimurut lu dimurut lu mana? arah mana? arah perak, wantan, terengganu, krateh boleh sampai semenggolo juga kan semenggolo Thailand nanti langsung ke johor ke johor ya kita daripada wuh di johor itu mantep kita daripada ini terengganu kita langsung ke johor aja nah ke johor nanti kita terus ke terengganu dulu lah iya terengganu kan kita kan dari KL timur dulu habiskan terus langsung kita johor terus jadi terus johor nanti kita terus ke melaka kan melewati untuk kita pergi ke KL lagi berarti dari johor johor balik lagi gitu sampai ke KL lagi terus flight enggak, dari johor ke singapura dulu enggak? boleh juga kita pergi ke KL lagi udah emang darat kan bisa bisa ada bis juga sih dari johor itu langsung ke singapura mantep kita foto-foto dulu sehari foto-foto aja balik lagi iya guys kita foto-foto cari gambar yang bagus balik lagi sebab budget pun mahal ya langsung kan bayar gak? enggak kan? bayar? aku rasa enggak sih cuma naik bis itu dia lewat boundary itu enggak bayar rasanya enggak bayar bisa kan dia cop aja terus kita bisa pulang apa visa kan? dia ini pakai cop aja visa aja enggak harus urus visa sampai kita pergi timur tengah atau enggak dia pakai cop aja satu bulan minimal tapi bukan satu bulan penuh mungkin satu bulan kurang dua hari kita harus cek maksimal maksimal kita harus cek pagi dari sana kemarin kan aku kan mau bikin pas kalau sudah aku lihat kelengkap apa namanya ee syarat-syaratnya jadi harus ada surat keterangan kerja masa sih? iya kalau gak kerja gimana aku bilang kan ya harus ada tiga syaratnya kalau gak ada surat itu harus ada bukti tiket PP pulang pergi terus harus ada voucher hotel selama di selama gitu ya terus harus ada uang 35 juta di rekening tabungan yang mengendap itu untuk biar enggak enggak jadi ilegal iya 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 tapi kan kalau aku pikir kalau voucher hotel kan ingat tempat banter ini gue bilang voucher hotel gimana caranya nanti bisa diatur mungkin itu bisa diatur bisa diatur bisa diatur cuman ya memang itu syarat-syarat mutlak sebenarnya kan takutnya ilegal sekali orang yang melancong iya melancong tapi kerja disana jadi ilegal disana kan menyusahkan negara keluar ini kan gak enak jadi syaratnya itu seolah kita keliling semua negeri nanti ya iya pasti kita harus mencoba kira-kira merasai makanan khas di sana tempat-tempat yang khas sana gitu kan selama ini kan jadi impian juga belum pernah selama ini cuma bisa reaction-reaction aja iya nanti kita nge-vlog sebab itu disini ada channel baru iya khusus untuk itu khusus untuk vlog untuk jadi dia agak campur-campur gitu karena campur-campur susah support ya guys ya subscribe jadi untuk temen-temen yang belum subscribe belum support boleh lah subscribe di channel internet vlog jangan lupa nanti kita akan buat yang keseruan disana nanti kita bisa singgah jumpa kawan-kawan semuanya selama ini mungkin nonton video kita jadi ketemu kan kita bisa sembang santai siapa tau kan bisa jadi tour gate juga disana iya sebetul dari terengganu kan kita gak tau-tau banget terengganu kan iya bisa nantriin kami terenggan lumayan kan oke lah apa bang apa bang gak jadi gak jadi yaudah bang kalau gak jadi ya itu aja ya bang ya alright nanti tungguin aja video kita selanjutnya di Malaysia banyak sih plan kita ya bang banyak banget plannya jadi kan kalian ada rekomendasi iya rekomendasi betul langsung komen di bawah ataupun DM di instagram betul jadi kita bisa tau tempat kita tutup tulis ya biar kita bisa planning apalagi biasanya subscriber ini lebih pintar lebih pintar dia akan buat schedule sendiri gitu komentar aja lagi bagus itu jadi kita langsung wah ini tempat-tepat mantap ya siap guys ya mantul nanti kita jumpa sama guys ya insyaallah guys ya yaudah itu aja ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh